Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Horm swastiastu Salam budaya rahayu Kami dari Dinas Kemudayaan dan Parisata Provinsi Jawa Timur memiliki inovasi terkait tim pendaftar obyek juduga cagar budaya Hal ini didasarkan dari latar belakang Provinsi Jawa Timur yang memiliki kekayaan yang luar biasa terkait dengan benda-benda cagar budaya yang merupakan jembatan untuk kita melihat sejarah kebesaran dari Jawa Timur ini yang mana kita memiliki 11.410 obyek juduga cagar budaya Inovasi yang kami lakukan terkait tim pendaftar obyek juduga cagar budaya adalah tentang amanat undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dan juga tentang register nasional dan pelestarian cagar budaya pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 Kegiatan pendaftaran obyek juduga cagar budaya ini didahului dengan pembentukan tim di mana tim terdiri dari tenaga teknis dari Dinas Kebudayaan dan Parisata Provinsi Jawa Timur dan juga dari komunitas pelestari cagar budaya dan sejarah yang ada di Jawa Timur Ada pun tugas dari tim ini yaitu diantaranya adalah mendaftar, kemudian mencatat, dan mendokumentasikan serta melaporkan hasil temuan kepada Dinas Kebudayaan dan Parisata Jawa Timur Tim pendaftar obyek juduga cagar budaya ini ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Parisata Provinsi Jawa Timur di mana tugas tim ini terbagi dalam 5 wilayah Tim ini yang kami pilih generasi muda yang memiliki kemampuan bagaimana secara teknis bisa menguasai dan memiliki pengetahuan terhadap teknik-teknik dan jejaring-jejaring terkait digital Ada pun manfaat dari inovasi ini adalah terlindunginya potensi cagar budaya yang ada di Jawa Timur dan yang kedua dengan inovasi ini diharapkan tersedianya data terkait obyek data cagar budaya yang ada di Jawa Timur Dengan adanya inovasi ini dampak yang diharapkan adalah mempercepat identifikasi dan pelaporan terkait obyek cagar budaya yang ada di Jawa Timur yang akurat dan otentik Kemudian diharapkan dengan adanya inovasi ini juga membentuk jaringan-jaringan kerjasama di Kabupaten Kota dan juga kepedulian kepada masyarakat untuk ikut andil melestarikan benda-benda cagar budaya yang ada di daerah masing-masing dan juga manfaat yang kita atau dampak yang kita harapkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya jumlah obyek cagar budaya yang terdata dan tereventarisir dalam registrasi nasional Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh